Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Erwin Budi Setiawan, saya liris sebagai Kaprodi S1 Informatika Dalam keseharian di Prodi S1 Informatika, Kaprodi dibantu oleh dua sekprodi Yang pertama adalah Bu Babriyanti Strivani sebagai sekprodi S1 Informatika Kemudian yang kedua adalah Dr. Putu Hari Gunawan sebagai sekprodi S1 Informatika Internasional Terkait lokasi gedung Prodi S1 Informatika, itu adalah di gedung Penambule, gedung D, lantai 3, jalan rekomunikasi nomor 1, terusan Bawabatu, Bandung, Jawa Barat Insya Allah tahun 2022 akan pindah ke gedung baru, gedung Telkom University Landmark Tower, TURT, pada tahun 2022 Prodi S1 Informatika berdiri tahun 1992 di bawah institusi Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, atau ICT Telkom Yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Telkom Pada tahun 2013, Yayasan Pendidikan Telkom itu menggabungkan 4 perguduan tinggi yang dikelolanya Yaitu IT Telkom, IM Telkom, Politeknik Telkom, dan STC Telkom menjadi Universitas Telkom, atau TELU TELU memiliki 7 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Informatika yang menanungi S1 Informatika bersama Prodi S1 RPL, S1 IT, S1 Data Science, S1 Informatika PJJ, S2 Forensik, S2 Informatika, dan S3 Informatika Saat ini, di Prodi S1 Informatika, student-prodinya sebanyak 2.541 mahasiswa Prodi S1 Informatika pertama kali mendapat status terdaftar di BAN PT, pada tahun 1993 Pada tahun 2000, S1 Informatika mendapat akreditasi A, terus dipertahankan sampai sekarang, bahkan ditingkatkan ya, sebagai Prodi dengan akreditasi unggul BAN PT, pertanggal 5 Mei 2021 sampai 31 Maret 2026 SK-nya 2723, garing SK, garing BAN PT, garing akreditasi ITNL, kemudian garing S, garing V, garing 2021 Dan kami juga mendapat akreditasi internasional, IAB, dengan status General Accreditation, pertanggal 8 Maret 2021 SK-nya adalah SK nomor 63, TTA dalam disiplin ilmu komputer sains dan informatika Terkait dengan unggul dan general akreditasi ini, kami adalah satu-satunya PT pertama ya, yang mendapatkan akreditasi ini, unggul dan general accreditation Visi Prodi S1 Informatika adalah menuju program studi sarjana yang berikutasi nasional dan internasional Dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengambilan masyarakat yang inovatif di bidang informatika khususnya sistem cerdas Terkait misi, ada empat, yang pertama adalah menyenegarakan pendidikan program sarjana yang berstandar internasional Untuk bidang informatika, bidang keilmuan informatika yang menjadi fokus adalah sistem cerdas Yang kedua, melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk sistem cerdas Yang ketiga, berpartisipasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan komunitas profesi bidang informatika Khususnya komunitas yang relevan dengan pengembangan mesin dan sistem cerdas Yang keempat, berkolaborasi dengan industri, pemerintah, dan alumni dalam rangka mengembangkan kewirausahaan bidang informatika Atau bidang-bidang lain yang relevan dengan informatika Keunggulan Prodi S1 Informatika adalah Yang pertama, itu adalah konsentrasi kepada sistem cerdas Sistem cerdas itu merupakan sistem yang menerapkan dan mengembangkan berbagai teknik-teknik Artificial Intelligence, kejadian buatan, untuk menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks di dunia nyata Kemudian yang kedua, pengelolaan Prodi itu berbasis OBE Atau Outcome Based Education atau PBL Pendidikan berbasis luaran Kemudian, keunggulan berikutnya adalah teregratasi internasional IAPI General Accreditation pertanggal 18 Maret 2021 Kemudian yang ketiga, ada teregratasi unggul secara nasional oleh BAN PT Pertanggal 5 Mei 2021 Kemudian, mendapat penghargaan juga terkait dengan Best Student Program GS 5 Star Program Strength Desember 2020 Dan Ranking 4 di Indonesia Subject Computer Science dari Times Higher Education Desember 2020 Terkait fasilitas penunjang perkulian di S1 Informatica Kami menggunakan beberapa fasilitas Yang pertama adalah gedung Telkom University Langmark Tower Itu ada 19 lantai Kemudian gedung perkulian umum Gedung A, kemudian gedung B, kemudian gedung tongkong nanas 10 lantai Kemudian Laboratorium Practicum Ada 8 ruangan Total PC yang digunakan adalah 385 Kemudian kami juga didukung oleh 15 Laboratorium Riset Kemudian kami didukung juga Asrama 18 gedung 10 Asrama Putra 8 Asrama Putri Kemudian beberapa sarana olahraga dan masih banyak lagi Terkait dengan jumlah mahasiswa Yaitu adalah total 2.541 Dan ini merupakan Prodi terbesar di Universitas Telkom Profil lulusan Prodi S1 Informatica ada 3 Yang pertama adalah Profesional di bidang Informatica Yang kedua adalah Entrepreneur di bidang Informatica Yang ketiga adalah Akademisi di bidang Informatica Terkait profil di bidang Informatica Deskripsinya adalah Tenaga profesional yang Menjadi Freelancer Yang siap direkut kapan saja Oleh siapa saja Dalam format pekerjaan berbasis proyek Atau program Profesinya itu misalkan Sistem analis dan developer mesin Dan sistem cerdas Kemudian bisnis intelijen analis Game developer Software developer Analisis Desain, coding, dan pengujian Kemudian sistem analis Seperti database spesialis Data analisis UA UX Engineer Network Engineer Information Security Engineer IT Konsultan Kemudian IT Forensic Investigator Terkait bidang Entrepreneur Bidang Informatica Deskripsinya adalah Tenaga profesional yang menjadi Freelancer yang siap direkut kapan saja Oleh siapa saja dalam format Pekerjaan berbasis Proyek atau program Profesinya adalah Sebagai IT Planner Founder maupun eksekutifnya Terkait dengan profil ketiga Akademisi di bidang informatika Deskripsinya adalah Akademisi dalam bidang informatika Yang akan memposukan diri Untuk menjadi pengajar Atau peneliti di berbagai instansi Pendidikan tinggi Dan lembaga penelitian Profesinya sebagai akademisi Dosen Sebagai asisten dosen Laboran Dan staff R&D Sebagai asisten peneliti Terkait profesional di bidang informatika Deskripsinya ada dua Yang pertama adalah Tenaga profesional dalam bidang informatika Yang akan menitikarinnya Dari level staff Hingga tingkatan yang lebih tinggi Baik di perusahaan Maupun bentuk organisasi lainnya Kemudian yang kedua adalah Tenaga profesional yang menjadi Freelancer yang siap direkut kapan saja Oleh siapa saja dalam format Pekerjaan berbasis proyek atau program Profesinya antara lain adalah Sistem analis dan developer Dan baik mesin maupun sistem Menyangkut bisnis intelligences analis Kemudian game developer Software developer Menyangkut analisis Desain coding dan pengujian Sistem analis Yaitu database spesialis Data analis UA UX engineer Network engineer Information security engineer IT consultant IT forensic Investigator Terkait dengan entrepreneur di bidang informatika Deskripsinya adalah Wira usahawan Dalam bidang informatika Yang akan menggunakan Kemampuan kreativitas Dan inovasi yang dimilikinya Untuk membangun Usaha mandiri Atau menciptakan lapangan kerja Bagi orang lain Profesinya adalah IT trainer Baik founder maupun eksekutif Terkait profil lulusan yang ketiga Yaitu akademisi di bidang informatika Deskripsinya adalah Akademisi dalam bidang informatika Yang akan memfokuskan diri Untuk menjadi pengajar Atau peneliti di berbagai Institusi pendidikan tinggi Dan lembaga penelitian Profesinya adalah Sebagai akademisi Baik itu sebagai dosen Asisten dosen Dan laboran Terus kemudian Staff R&D Untuk asisten peneliti Terkait capaian pembelajaran Atau kita kenal dengan PLO Atau program Learning Outcome Itu mencakup 4 aspek Ini disusun berdasarkan Takso money bloom Yang pertama adalah Sikap Sikap ini adalah merupakan Perlaku benar Dan berbudaya Sebagai hasil dari Internalisasi Dan aktualisasi Nilai dan norma Yang tercermin dalam Kehidupan spiritual Dan sosial Disini yang mendukung Ada 2 PLO Kemudian yang kedua Adalah keterampilan umum Yang dimana merupakan Kemampuan kerja umum Yang wajib dimiliki Oleh setiap lulusan Program studi sarjana Pada rumpun ilmu informatika Dengan menggunakan konsep Teori Metode Bahan Dan atau instrumen Ini ada 4 PLO Kemudian yang ketiga Adalah pengetahuan Yang mana merupakan Penguasaan konsep Teori Metode Dan atau falsafah keilmuan Secara sistematis Yang wajib dimiliki Oleh setiap lulusan Program studi S1 informatika Ini ada 3 PLO Kemudian Yang terakhir adalah Keterampilan khusus Dimana merupakan Kemampuan kerja khusus Yang wajib dimiliki Oleh setiap lulusan Program studi Sarjana informatika Ini ada 3 PLO Jumlah dosen Prodi S1 informatika Itu sebanyak 89 orang Dengan perincian 32,58% Itu ada Perpendidikan S3 67,42% Perpendidikan S2 Tetapi Insya Allah Ini jumlahnya Untuk S3 Akan terus bertambah Karena yang S2 ini ada belasan Yang sedang Sekolah S3 Selamat datang Kepada Masjid baru Angkatan 2021 Prodi S1 informatika Selamat memasuki Dunia baru Dunia mahasiswa Mungkin sudah ada Yang menyampaikan Berita terkait Bahwa kalian adalah Satu dari Hanya 2% Penduduk Indonesia Kalian adalah Kaum elit Yang terdidik Dan tentu saja Itu adalah Keistimewaan Temani terus diri Anda Dengan bukti Buku-buku Bermutuh Dan sembuhkan Penyakit Pandangan sempit Saat menjelajah Kami seluruh dosen Karyawan Para senior Dan alumni Telah terlibat Kerja keras Yang serius Menyambutmu Tujuan idealnya Adalah mempersembahkan Yang terbaik Bagi generasi Terbaik Negeri ini Persembahan istimewa Bagi kaum istimewa Yang berhak Atas status Yang hanya dimiliki Oleh 2% Penduduk Indonesia Terus tingkatkan Dan pupuk Sikap bertanggung jawab Budaya Untuk dapat Beradaptasi Dengan cepat Sikap berintegritas Sikap memiliki Emotivasi yang tinggi Dan percaya diri Insyaallah Masa depan Anda Akan sukses Tetap semangat Kreatif Dan inovatif Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton